Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Seorang pelajar berinisial RSI, berusia 16 tahun, warga Pundong, Kabupaten Bantul, meninggal dunia diduga karena dianiaya sejumlah orang. RSI ditemukan meninggal dunia di salah satu rumah warga di Kalorahan Parang Tritis, Kretek, Kabupaten Bantul, pada minggu 13 Oktober sekitar pukul 8 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Di sekujur tubuh korban ditemukan luka lebam yang diduga akibat benda tumpul. Kasus penemuan mayat pelajar itu masih diselidiki oleh aparat kepolisian. Kasih Humas Polres Bantul, AKPI Nengah Jeffrey Pranawitnyana, kepada Wak Media pada selasa 15 Oktober menjelaskan bahwa kasus penemuan mayat ini pertama kali diterima oleh kepolisian setelah mendapat laporan dari masyarakat. Dari informasi yang diterima oleh kepolisian, jenazah RSI pertama kali ditemukan di rumah warga berinisial, Kak. Setelah mendapat informasi itu, jajaran Polsek Kretek dan langsung mengecek lokasi kejadian dan ditemukan seorang anak laki-laki RSI dalam keadaan meninggal dunia. Polisi kemudian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Ada 11 orang yang telah diamankan guna dimintai keterangan. 7 di antaranya dewasa dan lainnya masih di bawah umur. Demikian berita terkini terkait seorang pelajar di Bantul yang ditemukan tak bernyawa di rumah warga. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan Semenap Kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.